Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Beberapa waktu lalu, kami mengunjungi Taman Herbal Insani. Taman Herbal Insani merupakan tempat rekreasi alam terbuka sekaligus edukasi tanaman obat. Lokasinya berada di Jalan Kampung Bulak, Bojongsari, Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Berkunjung dan bermain di taman ini, pengunjuk tidak perlu membayar mahal. Harga tiket masuk untuk anak-anak Rp25.000 dan untuk dewasa Rp30.000. Taman Herbal Insani ini bisa dikunjungi setiap hari, baik hari biasa maupun akhir pekan, dengan jam buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Taman Herbal Insani menawarkan rekreasi alam terbuka pada area yang sejuk dan alami. Berbagai wahana dan permainan tersedia untuk menunjang kegiatan wisata di tempat ini. Selain sarana hiburan, wisata Herbal Insani merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Wisata ini mengajak wisatawan untuk mengetahui identifikasi hasil tanaman obat, budidaya, dan praktek pengolahannya. Pada saat berada di taman wisata Herbal ini, wisatawan akan melakukan kelihatan luar ruangan yang seru. Sementara itu, pemandu akan mengenalkan lebih dekat keanekaragaman hayati flora yang ada di area Herbal Insani. Kemudian ada juga aktivitas lain seperti bermain bola air, lomba rakit, latihan memanah, menangkap, hingga membakar ikan. Wisatawan bisa menemukan berbagai wahana permainan edukatif di taman rekreasi ini, seperti misalnya menangkap ikan, bakiak, egrang, serta balap karun. Selain itu, pengunjung juga bisa menaiki rakit atau sampan serta bermain ketangkasan. Wisatawan yang ingin bersantap bisa makan di tengah perkampungan sejuk bernuansa alami. Sambil menikmati hidangan, wisatawan sekaligus menikmati pemandangan di tengah saung tradisional Pondok Empang. Selanjutnya, iringan alunan musik degung Sunda akan menemani acara bersantap. Hal ini tentu saja akan menambah keteduhan suasana. Bagi yang suka berenang, sebaiknya mempersiapkan perlengkapan renang, karena di taman wisata ini menyediakan dua kolam renang yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Kolamnya dangkal sehingga cocok untuk area bermain anak. Selama rekreasi di taman ini, wisatawan juga bisa melakukan kunjungan ke pabrik PT Herbal Insani. Di sini juga tersedia berbagai akomodasi bagi wisatawan, terutama dengan paket wisata rombongan. Seperti makan siang, seminar kit, seminar pemanfaatan tanaman obat, dan juga wisatawan akan dikenalkan dengan praktek pengolahan obat herbal. Fasilitas yang tersedia di taman Herbal Insani cukup lengkap. Beberapa di antaranya seperti toilet, masjid, kolam renang, dan tempat makan. Selanjutnya tersedia pula gazebo, juglo, atau pendopo dan taman untuk bermain bersama anak-anak. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada saat berkunjung ke taman Herbal Insani adalah harga tiket masuk sudah mendapat akses, spot foto, kolam renang, dan wahana playground. Pengunjung bisa langsung membeli tiket masuk di loket, semua usia dapat masuk ke area taman Herbal Insani, anak berusia 3 tahun ke atas sudah berlaku tiket masuk anak. Pembelian tiket masuk di area H dan pengunjung tidak dapat melakukan reservasi. Pokoknya tempat ini benar-benar rekomen di teman-teman karena tempatnya bersih dan juga fasilitasnya yang sangat lengkap. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, terima kasih.